Informasi Anda, selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya. Kasus dugaan penjembaran nama baik artis Nikita Mirzani dengan pelapor Dito Mahendra memasuki babak baru. Berkas Nikita Mirzani yang telah ditetapkan sebagai tersangka kini sudah masuk di meja Kejaksaan Negeri Serang. Untuk informasi lebih detailnya terkait perkara ini kami sudah terhubung dengan rekan Ahmad Tajudin reporter Tribun Banten silakan dengan informasi Anda. Baik rekan bahwa kasus artis Nikita Mirzani kini sudah memasuki babak baru dimana Kejaksaan Negeri Serang sudah menerima berkas tahap satu dari Satres Krim Polres Serang Kota dimana untuk kasus hukum yang menimpa artis Nikita Mirzani ini dijelaskan oleh Kasih Intel Kejari Serang Rezkinil Jusar mengatakan bahwa pihaknya telah menerima perkara, berkas perkara tahap satu dari tim penyidik dari Polresta Serang Kota dimana untuk kasusnya sendiri saat ini dikatakan oleh pihak Kejari bahwa pihak Kejari akan melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap berkas perkara tersebut kurang lebih hampir satu minggu dan apabila berkas-berkas tersebut telah selesai dilakukan penelitian apabila sudah perkara tersebut dalam penelitiannya telah sesuai atau telah cukup untuk dilakukan penuntutan maka akan dilanjutkan untuk tahap berikutnya dimana diketahui bahwa NM ini atau Nikita Mirzani ini terlibat kasus UITE yang dilayangkan oleh yang dilayangkan oleh pelapor atas nama di Tomahendra dimana Nikita Mirzani dianggap melakukan tindak pidana UITE dengan melakukan kegiatan atau melakukan perbuatan yang dianggap membuat terlapor atau membuat pelapor di Tomahendra merasa dilakukan pencemaran nama baik dan saat ini masih dalam penelitian oleh pihak Kejari Serang Baik Tribunur Serkan Amat Tajudin juga sudah melakukan wawancara bersama kasih Intel Kejari Serang Reskindle Jusar terkait kasus ini berikut keterangannya Dalam perkara bersama-sama KNM kami sudah menerima pengiriman berkas perkara tahap 1 dengan berkas perkara nomor BP Garing 80 Garing 7 Rumawi Garing Res titik 2 titik 5 Garing 2022 Reskrim tanggal 11 Juli 2022 yang dikirimkan kepada kami pada tanggal 12 Juli 2022 dengan nomor surat T Garing 78 Garing 7 Rumawi Garing Res titik 2 titik 5 Garing 2022 Reskrim Nanti selanjutnya langkah selanjutnya setelah ini Yang jelas ketika berkas perkara tab 1 sudah serahkan kepada kami maka kewajiban dari jaksa peneliti dalam masalah perkara ini akan melakukan penelitian secara formil dan material apakah perkara ini sudah lengkap atau belum lengkap tentunya untuk syarat untuk dilakukan penuntutan berapa lama kalau untuk berapa lamanya tentu sesuai dengan UHAP itu jaksa harus menuliskan sikap 7 hari dan dan memberikan petunjuk selama 14 hari kita ke Jawa Tengah Tribuners Polisi mengungkap sejumlah fakta terkait kasus pencabulan yang dilakukan mantan Direktur PDA M Solo berinisial TAS terhadap pelajar diantaranya pelaku sudah 12 kali melakukan aksi asusila tersebut selama Desember 2021 hingga April 2022 untuk informasi lebih detailnya terkait kasus ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Solo Anda rekan Agil Tri Setiawan silakan dengan informasi Anda Tidak Tidak Terima kasih.